Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 26 kucing islami yang cocok untuk hewan peliharaan Anda. Seperti yang kita ketahui, kucing adalah salah satu hewan yang paling populer sebagai hewan peliharaan di seluruh dunia. Namun, sebagai umat muslim, kita juga ingin memberikan nama yang islami bagi kucing kesayangan kita. Tentunya pemberian nama islami perlu diketahui artinya agar memiliki banyak manfaat bagi kucing yang Anda pelihara. Ada baiknya sebelum lanjut menonton jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalain notifikasinya juga ya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Berikut 20 nama kucing islami dengan arti yang baik yang menjadi rekomendasi bagi pecinta kucing. 1. Ajmal Ajmal artinya tampan. Nama ini bisa diberikan untuk kucing jantan yang lincah, kuat dan tampan. Sehingga nama ini sesuai dengan karakter kucing peliharaan Anda. 2. Alfa Memberi nama kucing alfa jelas merupakan hal yang sangat baik. Namanya sangat enak didengar dan mudah diucapkan. 3. Zahrah Zahrah dalam bahasa islami artinya bunga. Jika kucing Anda terlihat lebih cantik, halus dan wangi, maka nama ini cocok untuk kucing rumahan Anda. 4. Thalia Thalia berarti embun surga. Tentunya ketika diberikan nama kucing peliharaan sangatlah tepat. Ini bisa dijadikan kado terindah. 5. Alzena Memberi kucing nama Alzena tentu sangat tepat. Pasalnya, nama ini memiliki arti yang sangat bagus, yakni cantik. 6. Jambar Jika kucing peliharaan Anda memiliki tubuh yang besar, pemberian nama kucing jabbar pasti akan sangat bagus. Karena namanya berarti kuat dan perkasa. Jadi nama itu sangat cocok untuk kucing Anda yang berbadan besar. 7. Matina Matina berarti baik, kuat. Jadi jika kucing rumahan terlihat sangat aktif, maka nama Matina tentunya sangat tepat sesuai dengan sifatnya. 8. Saina Saina memiliki arti feminin. Nama ini sangat cocok untuk kucing rumahan Anda yang terlihat lebih cantik dan elegan. 9. Mwesah Banyak sumber yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kucing yang sangat baik dan penurut. Hingga Nabi Muhammad SAW memanggil kucing itu dengan nama Mwesah. 10. Mwesah Mwesah memiliki arti kebaikan. Semoga ketika kucing peliharaan diberi nama Mwesah, nama tersebut akan sangat bermanfaat bagi kucing dan memiliki kepribadian terbaik. 11. Hamzah Jika Anda memiliki kucing jantan dengan karakter yang solid dan kuat, maka penamaan Hamzah pasti sangat bagus. 12. Annesa Annesa berarti teman baik. Nama ini bisa diberikan untuk kucing yang Anda rawat. Konon, Annesa adalah nama kucing muslim yang sangat bagus. 13. Izaan Izaan berarti ketaatan. Saat menamai kucing rumahan, semoga nama tersebut cocok dengan kucing rumahan Anda. 14. Inaya Namanya berarti perhatian. Maka tidak heran jika nama ini sangat cocok untuk kucing rumahan Anda. 15. Kaia Kaia memiliki arti laut. Jika kucing peliharaan Anda bersifat baik, sopan dan tenang, maka pemberian nama ini sesuai dengan kucing peliharaan Anda. 16. Jarrah Seekor kucing dengan tubuh besar dan kuat, nama jarrah sangat cocok dengan kucing ini. Karena nama ini berarti kapal. Sesuai dengan sifat kucing yang besar dan lincah. 17. Ambrean Ambrean berarti langit. Tentunya jika kucing peliharaan Anda memiliki karakter yang unik dari segi struktur tubuh dan bulunya, maka nama ini sangat cocok diberikan untuk kucing peliharaan Anda yang sesuai dengan karakternya. 18. Azam Azam memiliki arti singa. Jadi jika kucing rumahan Anda memiliki kepribadian seperti singa, nama-nama ini sangat cocok untuk kucing rumahan Anda. 19. Alzan Alzan berarti wanita. Nama ini bisa digunakan sebagai nama kucing muslim. 20. Galal Galal artinya keagungan. Nama kucing ini juga sangat cocok untuk kucing rumahan Anda. Demkianlah 20 nama kucing islami yang cocok untuk hewan peliharaan Anda. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi Anda yang sedang mencari nama untuk kucing kesayangan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.